Gak tau dia sakit apa gitu, saya juga gak tau, intinya dia gak bangun Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih ke tim kami ya, Kapal Amsteri langsung aja kali ya kita menuju ke rumahnya ya, kalau katanya dari gang ini nih pilok kanan ya matokannya makam kalau gak salah udah diceritain juga mas udah, udah, udah makam ya makam ya gelap lagi kalau di makam harusnya salam bagaimana? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener, apa yang saya ingatkan saya dikasih tahu bersama Awan Robi jangan assalamualaikum boy semoga salamku tersampaikan kepada hamba Allah yang soleh saya kaget ini si aku narik-narik benang saya kaget kok udah kaget aja ada daun yang ngikutin srek-srek aja suaranya ya ya Allah kaget saya juga gelap banget ini ya jalannya serem juga nih man ini tpu ini ini juga tpu ya ini juga tpu ya kalau mau alain awal ibadilas soalnya gitu ini maksudnya berakanya ada bambu deh teman-teman biasanya ada nah ini ada nah ini tangkal awi juga ini tangkal bambu ini tangkal awi tangkal awi astagfirullah nyangkut dengknya sangkut nyangkut nyangkut jaket nyangkut jaket nyangkut jaket lo udah enggak ah emang iya ya nyangkut nyangkut ah enggak tenang boy nyangkut boy nyangkut bener deh bener gak den iya deh iya ntar lo nyangkut padahal sahabat gak ada yang ngarik sahabat iya iya saya ngeliat tadi takutnya dia lari takutnya dia lari ya jaket sangkut jaket nen orang jelas banget itu sendiri luas luas ya semua makam ini enggak Wan ini kan jangkutnya kesini terus kanan makam itu bentok aja udah rumah pertama rumah pertama ya eh gitu sahabat ini rumah pertama nah ini rumah pertama ini gitu yuk insyaallah kita coba ini kita coba ini iya ini pokoknya dari pas belokan itu mantap tadi mentok lurus katadika langsung suara tek tek den tek 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 kali itu coba aja dulu kan gak ada salah kan kalau kita nanya mah pastiin apa ya hindunya yang mana yang mana yang ini yang ini oh ya itu soalnya ada jendela pasti ini ini kalau datang itu yang mana saya memetokkan jendelanya apa betul ini rumah Halo, Bupati mah? iya Oh, Alhamdulillah Silakan, Ih Wan, Boy, kisah belum, saya mau Silakan masuk Alhamdulillah, sabat tiap Benar kiri Oh Ibu, juga Maklo mudah tua Kita duduk mengambil Silakan duduk, Wan, Boy, kisah belum Ibu ini ada asfak saya lihat Dari pas pertama datang memang udah ngerasa sekali banyak ini ya Nah Ibu dimana kan Ibu sudah menelpon admin kami Dan Alhamdulillah kita sudah berada di rumah Ibu Fatimah Alhamdulillah Kiranya apa Bu yang bisa kami bantu Iya Wan saya mau minta tolong anak saya tuh bagas Nggak bangun-bangun sakit Ntar dulu nih suka kalau masalah nggak bangun-bangun ini suka kadang-kadang Menyak rahasia lah Bukan kan bukan Ntar dulu kita jelasin dulu Nggak bangun-bangun apanya Boy Apakah emang matanya nggak bentak Nggak melek Nggak melek Apa gimana Iya jadi nggak melek Dia tuh nggak melek Jadi dia sakit Nggak tahu dia sakit apa gitu Saya juga nggak tahu Intinya dia nggak bangun Udah nggak lama Udah nggak bangun-bangun Berapa hari Bu? Udah 2 hari Udah 2 hari Udah 2 hari bangun Astaghfirullahaladzim Tapi sebelum sampe Tertidur ya Boy Tidur ya Sampai 2 hari itu Udah 2 hari itu Ada kejadian Gu Semasa kan pernah Atau misalnya dia sebabnya karena jatuh Atau apa gitu Ya betul Enggak Enggak Iya Tidur 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 Bisa nggak tahu Itu akibatnya kenapa Dari begitu Aneh ya ya Allah Tim sahabat Minta doanya Buat anak saya Bagas Tolong Biar dia sembuh lagi Bangkit lagi Seperti dulu Saya nggak tahu Saya nggak rela Anak saya 2 hari dia nggak bangun-bangun Dari tempat tiduran Ya 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 Moga sahabat kapalang misteri Juga Sama-sama Ngedoakan juga Ibu Fatimah ya Amin Dengan Sahabat semuanya Ngedoakan Tentu menjadikan Suatu kemudahan Bagi kita semuanya Dalam Menyelesaikan Permasalahan Dari anaknya Ibu Fatimah ini sahabat ya Aneh sekali ya Cuman Cuman Dari emang Awalnya itu Kita rasakan Kita alamin Udah Tadi disana Belum jalan Emang Ada Sesuatu yang Kayaknya Tidak diperbolehkan Kita kesini Ada apa Kayak ada yang menghalangi Ya ibu Kayak ada yang menghalangi Dan kalau misalkan Kita boleh izin Boleh tahu Anak ibu Ya boleh Silahkan Boleh Ada di kamar Tapi maaf Ibu Lati 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 Sudah Anak Sakit Dua hari Tidak bangun Kalau ibu Mohon maaf Ini Ya Mudah-mudahan Enggak menyinggung hati ibu Ini jatuh apa Iya Wan Ini jatuh Saya kaki Udah berapa lama ini Bu Ini Kalau saya udah lama Nanti dibantu aja Nanti dibantu aja Penyak herbal Ada Nanti Nanti dibawa Oh Ini Ya Allah Ini sahabat ya Apa ya Anaknya ibu Ini bernama Bagas Bagas Jadi Selalu berbaring Gini aja Gini aja ibu ya Iya ini dua hari Wan Bagas Bangun Bagas Nantinya Masih Lanjut Masih 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 tinggal Masih tinggal Cuman emang Gak sadar-sadar aja Selama dua hari ini Udah dua hari Wan Kan saya juga gak tau ini Anak apa Kucing Astaga Gimana nih Padahal nanti korang gak ada Hei Oh Ini sering kucing Sering kayak gini Bu Sering kayak gini Sering kayak gini Ya Allah ini kucing Terus yang ibu lihat itu warnanya hitam atau warnanya apa Bu Hatam Tapi matanya Kayak Mengkilat Gitu Makanya Pas begitu kucing udah berapa hari kucing tuh Dia kan jatuh dulu tuh kucing dari atap itu kan Astaga jim kata saya ada apa Tiba-tiba Dia langsung kena bagas Bagas Di situ Ya jadi begini sahabat saya jelaskan ya Dan sedikit saya klarifikasi mengenai masalah kucing Dengan adanya suatu suara kucing barusan Dan mungkin sebelum sebelumnya Selalu ada kucing Bukan karena sebab dari kucingnya Yang salah Bukan Justru biasanya Dengan adanya kucing itu memberikan suatu isyaro Betul itu Pernah nggak kejadian Nah kalau nggak salah pernah juga di keluarga kita Ya Tante Desi waktu itu Ya Yang mau meninggal Itu dilengkahi Oh iya betul Nah itu kan juga Ya kan Terus ya seperti barusan juga Berarti ini ada apa Di situ Ya kalau misalkan dari Ya Ininya wan ya Ada Sesuatu energi nih wan Ya Yang Kalau Bisa kita bareng Coba Kita Meditasi Masuk kita Ini dulu wan Siapa tahu Dengan situ Nanti kita Nanti wan 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 ketahuan lah Siapa yang Yang Gak selalu Wah ini Memang lagi di Ini dan Paham kan wan wan Ya Mari kita Ya sahabat ya Kita Sama wan wan Akan mencoba Mencoba Untuk Men deteksi dulu Ya Mohon doanya sahabat ya Maaf ya ki Ya Tapi saya nggak bisa di link Next Entikan Terima kasih. Allah 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 Asyaf gruburazim Allah 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 Dari atas Apa itu Mungkin sahabat saya terpaksa harus memanggil salah satu titipan dari Pak Kusang yang lalu Saya lakukan bersama Aki ya kalau saya akan coba mendeteksi dengan satu mahluk yang bagus yang berikan kepada saya Nah disini pesan saya kalau misalkan nanti ada sampai si macan ini gimana-gimana nanti tolong dijelasin ya Tolong kasih tau ya saya sekayanya harus mendeteksi dengan 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 itu Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 ibu kamu untuk menolong kapan kamu ini bagas ucap salam dulu sama Wan, sama Boy, sama ya lah dateng teriak-teriak kayak gitu nih, oga banget kalian tiba-tiba masuk ke rumah saya eh, ucap salam dulu sama ibu lho kita diundang sama ibu ibu kamu gua ngapain sih bu, jangan jadi goblok deh jangan pegang gua jaga mulut lu kok sama orang tua kok kasar ibu-ibu saya ya ibu-ibu saya kita aja berkurang kasih kasih yang ditanya lho udah sana keluar pulang bila perlu Allah wabah sana sana pulang 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 selesai 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 pulang 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 keluar sekarang kita kira-kira belu dulu di sini kita bisa kita bisa muntur-muntur pulang baik-baik kita kira-kira belu dulu di sini siapa-sapa? siapa namanya? siapa? Keisha Keisha namanya banget namanya banget itu juga bagus harusnya hatinya juga bagus abang kamu sakit ibu kamu minta tolong sama kami ya kenapa kamu sekarang tiba-tiba begini kan ibu kamu sendiri yang minta bukan kita Mbak Kaisa juga sebetulnya mohon maaf ya ini dari mana pulang mau kemanapun gua itu bukan urusan kalian kamu sakit ibu kamu sendirian apa kamu begitu nak itu tamu kamu kasihan lebih sakit kayak gitu dimana-mana juga kalau masuk rumah sandana dicocot atau itu ini dengerin ya Pak ini rumah-rumah saya hak-hak saya asyik kamu ngapain adanya dicopot kamu nggak boleh begitu ini tamu ibu-ibu sengaja undang maaf ya wang kamu yang diharapkan kamu yang diandalkan harusnya sama ibu kamu malah perlakuan kamu kayak begini coba ibu-ibu saya tahu emang ibu saya kalau misalnya sama situ kita aja ngobrol begitu kamu ibu-ibu-ibu diam-ibu diam-ibu ngundang mereka buat apa nyembuhin abang bawa aja ke rumah sakit apa susahnya gua aja ke rumah sakit ngapain udah banyak orang kayak gini eh ini capek bu pulang-pulang banyak orang ibu-ibu sampai istirahat eh kesa kamu perlu tahu nggak sakitnya kakak kamu tuh lihat tuh tuh perlu lihat-lihat ini nih rumah sakit kamu maunya keluyuran aja enggak apa namanya udah apa sih enggak simpati apa sama kakak kamu udah berbaring kamu berperhatiannya kamu sama abang kamu sendiri ibu ini udah tua siap siapa yang ngebantuin selain kamu abang kamu itu aku lagi sakit di dua hari berbaring nggak bangun-bangun Oh Astagfirullah cuman gitu Oh kata di sahabat ini ya Allah kesa-kesa ya kamu anak wanita kan anak perempuan harusnya bisa justru harusnya bantu nolongin ibu kamu sendiri abang kamu juga kocak ya kesini cuma nyeramahin doang kalau kamu yang benar kalau kamu yang baik ada hormatnya sama orang tua kamu ngapain kita begini kita mengingatkan ya ngasih tahu yang benar bukan nyeramahin selama-mana tono nanti saya di penyeramahin di masjid ya ataupun di acara-acara masyarakat mana ngapain saya nyeramahin kamu kawan-kawan ya sana aja ke masjid-kawan disini kita ngobrol sama ini nih si kesa-pa nih ya apa mas sekali lagi kesa-pa kamu kurang ajar ya lo kurang ajar ya lo kurang ajar ya lo kak hargain tamu ibu hargain emang kamu bisa nyebuhin abang kamu lagi pertanding kamu bisa nyebuhin enggak kan buat gerobat aja kamu enggak pernah ngasih duit ibu ini udah tua iya Allah ibu sabat ibu sabar ibu sabar ibu sabar ibu sabar ibu sabar ibu ini kerja apa ibu kerja apa kamu pengen keluyuran aja pulang malam terus aja terus-terus ya lihat itu ibu kamu sampai kesel sama kamu kamu kayak gitu sampai nangis lu ya Allah enggak ada simpatinya sama abang kamu iya walaupun bapaknya kesel kemana bu udah udah enggak ada ya Allah kayaknya udah enggak ada ya Wanya selama apa bapaknya enggak ada kelakuan kesel jadi begitu jadi berubah ya Allah jadi berubah pantesan aja mungkin ya emang kurang apa ya arahan kurang perhatian ya coba boy tadi minyak herbalnya bawangnya enggak boy oh iya iya bentar-bentar saya bawa dulu eh mau kemana mau kemana gua mau ke kamar gua gua mau ke kamar gua kan bisa pampuan baik-baik ngomong supu lagi ambil minyak ya minyak minyak oh iya sahabat ya terlaluan emang ya itu semenjak tadi ibu bilang bapak minyak kesa ini Monak telah meninggal perubahannya drastis Iya Wan drastis banget makanya abangnya sakit berbaring aja dia enggak tahu saya tolong banting nabung sedikit-sedikit buat berobat makanya saya ngundang Wan kisah bleng sama boy minta doanya supaya anak saya bagas itu biar bangkit lagi apa namanya hidup lagi gitu hai hai 5 menit gak cabut dari sini awas aja lu pergi gak sekarang lu orang kita lagi mau bro pergi sekarang bu ya udah ya udah ya udah ya udah berikan mereka pergi berikan waktu sebentar aja ya sebentar 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 kita mau ngasih 5 menit tadi ngasih 5 menit sekarang kamu mau ke kamar aja kamu mau ke kamar udah cepetan udah 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 tapi udah jangan ngomong terus sepertinya 5 menit ini minyak air bawangnya ya apa sih ini hehehe Allah 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 Astagfirullahaladzim Ya Allah Kamu puji emosi saya ya Lu bener-bener sih Kesel kak Astagfirullahaladzim Lu tau gak minyak ini untuk menyembuhkan ibu kamu lho Kenapa dibanti sampe Gue bisa beli kamu sendiri Lu bisa aku sendiri Kesel kamu seneng ibu meninggal Kayaknya dia seneng Wan Kayaknya dia seneng kalo ibunya gak ada Abangnya gak ada Kamu kayak saya Kamu jangan lebay Kamu harusnya udah gak ngasih duit abang kamu Bisa bantu orang tua kamu Jangan kayak begini dong Lu kamu tau ya Ibu ini Bener-bener sangat-sangat kecewa dengan kelakuan kamu tuh Sedihnya tuh kawan-kawan kamu Udah deh udah 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 Jangan lebay sekarang Mending gua baik-baik ya Mungkin kalian pergi dari sini Udah udah biarin Biarin urusan gua Bisa bingung Ini bisa Dikindah ke botol aja ya Patah lian Ini nanti pidahin ke botol aja ya kalau sampai dibuang lagi kamu lagi kamu astagfirullahaladzim syukur astagfirullahaladzim kita gak habis pikir kelakuan keisah seperti itu karena sudah tidak kondusif sekiranya kita harus akhirin dulu dan besok harus kita bawa abagus bawa abagus minyak sama asam itu saja sahabat yang bisa kami berikan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa nabi cintanya kepada yatim piyatu ayuhal hazrun tak kalah kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam jika kalian mendapatkan perhatian dari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sudah pasti Allah akan memperhatikan kita nabi yang selalu selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati nabi kecuali umat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam wa ya sadar wa ya ahbab wa antum ya ulil albab wa antum ya ulil albab kerajaan lakum waliklah kerajaan lakum wa lidul wak rudyaun jauh lakum wa vi amri bas salvamum Wastu du'at magung lila